Presiden Jokowi Dodo meresmikan sejumlah proyek infrastruktur di Sumatera Utara. Proyek yang diresmikan diantaranya Jalan Bypass Balige dan Penataan Kawasan Hutan Sialagan di Kabupaten Samosyar. Jalan Bypass Balige sepanjang 9,8 km dibangun secara bertahap sejak 5 tahun lalu dan menelan biaya 176 miliar rupiah. Jalan diharapkan dapat mencegah kemacetan serta meningkatkan aksebilitas bagi warga di kawasan sekitar Balige. Kalau saya sendiri sangat tertolong lah, karena sebelumnya saya harus melalui kota, makan waktu, terus karena kepadatan juga di sana cenderung macet. Jadi karena sudah ada Jalan Bypass ini sangat membantu kira-kira 15 menit lah waktu saya sangat tertolong. Terima kasih buat Pak Jokowi, buat programnya ada Jalan Bypass di sini. Saya pribadi sangat tertolong, masyarakat sekitar sini juga sangat tertolong, banyak manfaatnya. Dan harapannya ke depan jalanan ini boleh terawat dengan baik, nggak langsung rusak atau gimana. Selain meresmikan Jalan Bypass Balige, Presiden juga meresmikan penataan Kawasan Hutan Sialagan di Kabupaten Samosyar. Presiden menilai Kawasan Hutan Sialagan sangat menarik dan berkelas sebagai salah satu destinasi wisata. Hutan Sialagan beserta lingkungan sekitarnya sudah direvitalisasi, sudah ditata kembali, sehingga restorasi ini akan kita harapkan selain untuk konservasi adat budaya, juga untuk destinasi pariwisata yang sangat-sangat menarik. Penataan Kawasan Hutan Sialagan seluas 11.000 meter persegi melahan biaya 30 miliar rupiah. Penataan Kawasan mencakup revitalisasi rumah bolon, pusat suvenir, batu persidangan, dan sarana pendukung lainnya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Ainus melaporkan. Penataan Kawasan Hutan Sialagan